Ya, kondisi anak cacet itu orang pasti tanyain, cacetnya kenapa? Ada yang menjawab musibah. Begitu yang ditanya, cacetnya kenapa? Ada yang menjawab sejak kecil. Kalau saya ditanya, cacetnya kenapa? Saya jawab, bakat. Ini hobi saya. Passion saya ini. Ya, tapi sekarang ada yang menggunakan rasa kasihan itu untuk meminta-minta. Kemarin saya pergi ya, ada pengemis dengan jalan itu kentok kaca mobil saya. Bilang, mas kasihan mas, saya cacat. Saya juga. Ini pengemis bikin emosi. Akhirnya, karena saya kasihan, saya kasih ya. Tapi malah dibalikin. Katanya saya lebih kasihan. Saya nggak terima. Saya kasih lebih lagi. Tetap dibalikin. Terus ada bapak-bapak lewat. Ini sama-sama cacet berlaku amat. Di sekolah, saya sering didiskriminasi. Contohnya, saya nggak pernah boleh ikut upacara bendera. Saya perlukan ke guru saya. Bu, kenapa saya nggak boleh ikut upacara bendera? Guru saya yang jawab, kamu di sini aja yang jaga kelas. Wah, saya merasa berguna. Tapi saya tanya lagi. Bu, kalau misalnya barang teman saya ada yang hilang gimana? Ah, nggak apa. Andai kata kamu malingnya, kamu nggak mungkin lari. Terima kasih kerana menonton!